Oke, ini bisa comeback abang Bisa Ya, dari GW bisa comeback Kalau dia mendapetin Natalia Sama Fennig Itu kuncinya Lastnya harus jago-jago Nyidok Fennignya Udah jadi juga lastnya Lihat, lastnya Aku bilang apa? Ya, kelek Tuh kan, lastnya harus bisa nyidok Ini bisa comeback ini Nah, lihat tuh, langsung diulain ultinya Buat nyidok si Natalianya Ini bisa comeback abang Kita lihat lastnya, lastnya lihat Bakal nyidok Natalianya Dari belakang, dia masuk Oke, oke, lihat Entah, entah, apa? Dia gak mau Nah, lihat, lastnya bakal nyidok Natalianya Oh Nah, itu dia room CL room Oke, teman-teman Kembali lagi bersama DG disini Dan Kali ini Kita sudah ada di game kedua Antara BTR dan GWP Jadi, tadi GWP Di match pertama dia menang 1-0 Main of matchnya adalah Hero Marja Berapa? Jadi, si Kopsi Yang pake Marja Oke, jadi Disini yang Diband BTR adalah Valhen dan Vio Lalu, di GWP Ada Malok dan siapa lagi Kita lihat aja coy Oke, teman-teman Aku maaf ya Karena ngomongnya Gak bisa lancar Karena aku cadel Saryawan Itu emang nice banget kan Saryawan aku coy Maaf ya Ngomongnya agak bliput Aku bakal membahas yang simpel-simpel aja Karena aku tahu Kalau kalian Muhammad Tewi yang Bener-bener padat banget Kalian lihat di channelnya Abang Mika Ada juga Abang Iji juga kan Juga kan Kadang upload Tentang matchmat gini Nah Aku bakal membahas yang simpel-simpel aja Buat yang pemula Supaya paham Karena sebenarnya Lihat match dari gini itu Ilmunya banyak banget pak Belajar dari sini Arum di-ban Oke Slim-nya di-ban juga Sama BTR Tadi Di match pertama Valhen-nya Di-ban Violet-nya di-ban Slim-nya di-ban Sama BTR Sekarang sama kayak tadi Ini Kalau di-gigiri band Ini juga nge-ban Gwiknak Atau Gwiknak Bakal di-ban Ini antara Gwiknak sama Lindis sih Rebutan ini nanti Kita lihat aja Yang di-ban apa dulu Lindis atau Gwiknak Wah Seru ini pak Oh Marja di-ban Kenapa Marja di-ban Nah The power of Marja itu pak ya Jadi Kalian lihat match 1 tadi Di videoku sebelumnya Match 1 Gimana aku pake Marja Lifesteelnya juga kenceng banget Ambing Emang gitu Aku bakal membahas Yang simpel-simpel aja Gak bahas yang Padet Sekali lagi aku ingetkan Kenapa? Karena Banyak yang ngedm aku Minta supaya Bandiki Coba dong Bikin kayak abamika itu Wah jangan coy Tapi aku gak paham abamika Padahal abamika itu materinya Bagus banget Padet banget Ternyata Mungkin Bahasa-bahasanya Mungkin ya Istilah-istilahnya Gitu coy Jadi aku bakal membahas Yang bener-bener simpel banget Buat yang mau mulai Supaya Paham Oke First speaking siapa Dari begituan Kita tunggu Wih Woh sableng Oba gendeng Hehehe Oke Kita lihat Apakah Dia bakal Ngambil Gini coy Jangan ambil Mina dulu Kenapa? Karena ada Gajernya gak di-ban Nanti kalau Ambil Mina Gajernya lepas Bacuma Dewisnya BTL Jadi kalau Ibaratkan Kalian lagi wanker lah ini Jangan ambil Mina dulu Karena ada Gajern Kecuali kamu Tahu Tahu Junglemu apa dulu sih Depes lah ya Atau gak kamu bisa main timingnya Ultinya Mina Nunggu Gajernya ulti dulu Baru kamu pakai ulti itu gak apa-apa Kamu masih belum bisa Mending jangan Salahanku Kayak gitu ya Banyak banget ilmunya disini Di match pertama tadi Wah luar biasa Gimana pergerakan dari Marja Midlanernya Juga ada Juliana Ada Rush Gajah Gajah diambil Oke Jadi musiknya Mau ambil Mina Atau gak crash Bakal sia-sia lagi Coba cek di videoku yang Satu tadi ya Yang kesatu tadi Antara BTR WGWP Match pertama Oke Harusnya BTR Kalau mau ambil Gwknack sih Natalia lagi Jadi di match pertama Dia ambil Natalia MINA Wah Kalau udah pro bebas ya Tapi ini emang risiko sih sebenernya Tapi kalau udah pro play bebas Karena dia pasti gak paham lah Oh ultinya Gajah Kalau aku ulti Ultiku bakal sia-sia Nah Tapi Gajah Kenapa aku ambil Natalia Aku ya Aku pernah dibantai sesuatu Ya aku pake Gajah OBS Di combo sama Natalia pak ya Skill 2 1 Ulti Hilang pak 2 detik doang Edan Oke kita lihat aja nanti Keseluruhannya gimana Ini bakal seru banget jadi Sumbara lah Wow Crash sama Lindis Wow Oke Sekali lagi Crash itu Popeye banget Diwanya Banyak yang ngeremehin Kok pake Crash sih Kok pake cumi-cumi sih Wah Aku aja kemarin Di turnamen ANC Online Belum pernah pake Crash sama sekali aku Terus pake Crash Dapet kuatil pak Kambing kan Hahaha Oke Omen Diambil Sama ada Fennec lagi Oke Bedanya di omen doang sih Tadi itu di match pertama itu Dia ngambilnya Ryoma Iya Ryoma Btw Btw Ambil Ryoma Tadi Terus tadi itu di Crashnya itu diambil sama Btw Cuma Ultinya sia-sia Karena ada gajah itu Cuma cek aja ya di match bulinya tadi Seru banget pokoknya Oke Bakal ambil apa ini Roxy Boleh Tapi Yakin Oh Soalnya Mungkin-mungkin loh ya Mungkin lo ya Mungkin Roxy nya Pengen lawan omen Tapi gak tau lagi sih Kok Inilah ya Namanya Pro Player itu Strateginya banyak cuy Tidak kepikiran loh Ambil Roxy Oke Jadi ini match nya Bakal dimulai coy Ya Jadi Oh Btw Roxy ini Kan di match-match Belumnya ASL gak pernah dipakai kan Karena Gak boleh dipakai dulu Masih baru Dan sekarang Bisa dipakai lagi coy Karena udah Resmi lah istilahnya Udah Boleh pakai Bebas Gawin Nah Tak jelasin lagi nih Kenapa Langsung ke match semua Bukan Berarti Semuanya tarung di mid Biar cepet end Betul bukan pak Tapi Supaya bisa nge-backup Misalkan Jungle kita mau diinvasi Atau enggak Kita mau invasi atau enggak Gitu cuy Nah Kita lihat Jadi Roxy nya Ngambil di DX lane Betul Dia ngelawan Sama Omen Oke Kita lihat Aku belum pernah Nyoba Omen Sama Rexy Menang yang mana Kayaknya sih menang si Eh Rexy Roxy Kayaknya menang Roxy nya sih Karena Roxy nya yang bawa Punish Sedangkan Omen nya yang bawa Flicker Lane nya Roxy yang menang sih Lihat pergerakan Dari Mina nya Gimana cara membuka map Dari Bang Timola itu Lihat coy Oke Bang Minanya kok nge-lane bang Itu biar cepet coy Bantu nge-lane bukan berarti ngambil SP nya Bukan berarti ngambil gold nya Emang dibagi Supaya Natalia nya bisa antara bantu bawah atau bantu atas Supaya cepet clear nya Grip nya Langsung bantu lane yang lain Oke Ketahuan sih tadi tuh Si Mina nya Ganteng-ganteng kan pak Oke Kita lihat aja Gaption nya bakal digang kayaknya Ya Eh 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 Ehh Lihat pergerakan.. Sama roxy nya Langsung backup Jadi gak suka di lane Kalian liat coy belajar nah tapi di karena dia tahu si btl kalau isinya ngambil Sentinel langsung diopen aja sama si timo lah kegewa gitu ya jadi pasti ini ya enggak pasti juga sih kanak nggak tahu ya si omengnya saya bilang wuh foksinya ambil Sentinel langsung diopen udah diwark nah langsung abisal supaya objektif ditarik pak wuh masih bisa kabur loh miss belah dia ulitnya dari pas kalau kena di mati pasti itu udah dibawa pulang nanti pak hehehe dibawa pulang wah Eden keren banget oke ada juga kriksy eh kriksy mana roxy ya roxy pakai talent sprint nah kalau ditarik itu jauh pak hehehe jaraknya jauh banget capek baliknya wah langsung diopen aja di mat kita kembali ke topik lagi ya suya nah lihat omengnya nih pegawakan omengnya bagi kriks juga ya supaya omengnya kaya karena dia kalau sama roxy kalau dia lebih miskin dia bakal kalah telak kita lihat aja cuy keren banget ini ini bakal di geng rewardnya enggak jadi oke buka dibuka map sama tim Allah minanya eh biasanya langsung balik kalian karena dia harus bisa ingkir nukang kalahkan tapi tadi dapet apa itu bawangnya masih dapet loh tadi omengnya gigi pak langsung diulti diulti gacha karena gajahnya ini agak jauh dikit ultinya agak telat mati pak karena ultinya lindis juga wow langsung bakal digeng official karena lidisnya di atas kan pasti ya udah dapet sih nah wah Foxy nya buka map sampai jangklenya musuh gajet di ulti mantap tuh kan liatin Natalianya itu liatin pak sakit banget dong gajetnya meledet tapi mana itu ya Foxy nya fokus warming dulu lihat pergerakan omen sama Foxy nya aku belum lihat urutinya crash nah akhirnya oke apakah masuk nggak bisa nggak bisa ditarik bum aduh tuh kan Natalianya pak aku udah bilang tuh gajet sama Natalianya tuh aduh meledak sumpah salah wuhh kambing kambing lu kan hilang loh pak Natalianya yang dapet pak bener kan kan aku udah dibantai sama Robox itu pakai Natalianya tuh gajet lu kambing ya pak wah keren banget lihat pergerakan midlandernya sama OPS nya nempel nempel terus liatin bro jalan lagi kan ke bawah kan berdua minanya dari belakang kambing wow liatin pegawanya mina tadi loh pak dari belakang loh langsung di ulti ilang pak kena ultinya dari Natalianya wow liat minanya lagi liat minanya lagi tuh jat ultinya wah di ulti gajah juga ilang nggak bisa kena kontrol ya keren 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 wow itu aku harus belajar aku sebagai OPS harus berani kayak gitu aku harus percaya sama tim kalau timmu nggak percaya kamu dari belakang itu kamu ngerti ditinggalin malu pak oke kita lihat diatas ruksinya masih santai diatas wah keren keren sumpah keren banget oke oke habisnya bakal dikontes harus dapet sih ini dari GGWP karena dia goldnya juga ketinggalan 3000an kan 2000an lah ya langsung di ulti pak hmm yang diincul fennig nya jalan tank nya ya oke yang dapet siapa kita lihat wah gajahnya masih kok pak hmm minanya liat nanti pasti oh duh konsol konsol ke pak masih berani loh pionya cabangnya itu loh ada pasti soalnya liat minanya tadi pak aduh tapi mati minanya liat minanya tadi ulti nya dia lelah lho ya supaya gajahnya minggir dulu jadi gajahnya disicil sama natalia supaya gajahnya sekarat nah langsung di jadi gajahnya ngeluarin ulti jadi karena dia sekarat kan dia harus kabur ulang akhirnya minanya sabar nunggu ulti nya dikeluarin wow wah aku harus belajar pake minanya ini harus wajib 3 bar hilang pak skill 2 skill 1 doang belum di ulti atau hilang meledak oke kita liat crashnya di bawah masih ya oke crashnya mau cerita tapi biro sabernya peka ya apakah mau di contest ds nya tapi tidak ada kayaknya harus baru dulu sih kita liat dulu coy ini seru banget ini kita liat viro nya baru new tower akankah viro nya digang lindis sama crashnya udah mulai masuk sana nah tapi kita liat nih liat nih kombonya aduh wow mantap nyawet tapi di mid liat nih coy fokus di mid nah liat minanya sama natalya nya selalu bareng ya atas bakal dapet itu harusnya harus dapet bisa itu dapet bisa dapet nah kan minah sama natalya selalu bareng supaya bisa support temennya harusnya dapet atas tapi gak dapet juga liat nih crashnya liat crashnya liat crashnya ngapain dibawa itu ngapain bang nah dia itu namanya ngeproxy ya itu ya jadi supaya dia bisa menang lane dan langsung bantu temennya nah bahwa langsung diambil karena udah diproxy tapi diambil dulu jangglar merahnya nah tuh crashnya pintar banget dia langsung eh temenku pasti bisa dapet aku tak ngebawa cerit buat ngeproxy akhirnya jambet tower liat pergerakannya dari minahnya tuh lho pak gimana caranya liat posisi musuh buat ngasih tau ke timnya tapi kita liat di DS nya ya sedang di kontes sama aras sama si lindis tapi ketahuan sama si omen jadi bakal masuk minahnya ngasih info ke temen-temennya liat masuk semua tuh bakal baru disini kita liat oh enggak 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 ditahan langsung ambil mid oke woho sakit banget coming wih wih oke awas 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 mati dimola waduh kalo tim btw ambila bisa harusnya ambil DS ini ayo tapi juta hancur mau komen itu lho masalahnya oke mereka di atas semua wah tuh kan wuh sakit banget pionnya kambing wow nah kan harus dapet DS juga nah tapi masalahnya mati mati mbak DS nya pak dapet nice banget wuh kan dia mbak panis kan nice banget ayo jangan mati jangan mati please jangan mati nah minanya udah respawn ditarik keluar dong ditarik lane pegangan dari roxy nya mau ntarik si yano nya aduh sakit banget oh Natalia nya lho triple kill mbak WTF Gimana? Masih mau melewetkan Natalia? Oke oke, nice banget sumpah Langsung diambil topoknya Wow sumpah Keren pak Lihat pergerakan dari Midlander sama Obisnya tadi lah cuy Minanya sama Tadi di Oli game tadi, Minah sama Natalia Nempel terus Supaya bisa main kombo Karena kalo Mustinya kena kombo nya dari Natalia juga mati Nah mustinya Dari Minah Supaya bisa multi musuhnya Biar kena kombo nya Natalia Oh keren banget sih Di atas Bakal dapet tower nya Ada cross sama Lindis Dapet tower Nice Oke ini bisa comeback abang Bisa Dari GW bisa comeback Kalo dia dapetin Natalia Bisa Sama Vendik Itu kuncinya Last nya harus jago-jago Nyido Vendik nya Udah jadi juga last nya Item nya udah lebih sakit Tuh 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 Tapi disitu aja Miki disini Tapi bisa kabul mas Jan Tidak bisa Wih Bisa pak Liat Last nya Aku bilang apa He? Ya Tuh kan Last nya harus bisa nyido Ini bisa comeback ini Nah Liat tuh Langsung diulauin ulti nya Buat nyido si Natalia nya Ini bisa comeback pak Liat nih Liat Hmm Hmm Wow Ini bisa comeback ini Aku udah bilang apa Kunci nya ada di Vendik sama di Natalia nya Ya Kalo itu udah keseduk Nggak ada demik lagi Susah pak Dan final nya Terlias nya langsung masuk Ketika Liat Si Si Vendik nya offset Wah Keren 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 Nah Si crash nya Langsung narik Clip nya Supaya bisa kebawah Oke Di ulti sama gajah Nice banget Comeback Ayo Comeback Ayo Aduh Wendik awas Aduh Terlalu lama sih Crash nya Crash nya Ayo pak Aduh Tapi atas Dia udah dapet Bavil nya ambil Nice Tadi Wah Gak tau lagi ya Emang Harusnya kalo Crash nya tadi ke mid Bisa di L sebenernya pak Nyicil supaya ulti nya cepet keluar Dan Dan Tapi Nice banget tadi Dari Rush nya Liat Si Vendik nya offset dikit Langsung disikat pak Wow Kita liat disini Oke Liat Pio Sableng nya itu loh Stun nya itu loh pak Duh Abak-abak semua Ditaruhin langsung Udah Susah Sangat disayangkan momennya tadi Tapi kecindul lagi Ini Pio nya Sangat sayang bu Eman banget loh Sumpah Eman banget Ini bisa comeback sini Sumpah comeback ini ya Wuzhin Oke Super banget kan Kalo liat match gini Kalo kalian suka Aku bisa bikin lagi Kita liat Kita liat Kita liat Gajah apa itu Crash nya udah siap ulti Oke Ditarik dulu creep nya Dia gak mau main keburu-buru Creep nya atas bawah Ditarik Wax nya di bawah Pintar main nya pak Gak keburu-buru Gak tusu Kenapa? Karena dia sadau Natali ini sakit banget Kalo bisa Ambil mega creep Atau engga Harus dapet DS Atau engga abisal Oke Mau ambil abisal Atau engga Jebak coy Kita bikin jebakan Kita liat Siapa yang akan jebak disini Nah Kita liat Oke Ngecido Lihat Crash nya Langsung jagain Nge zoning Ulti nya Crash Bentar lagi pasti keluar Bentar 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 Oh engga Shuffle coy Ah Multi apa-apa Emang loh Tapi tapi dapet Abisal loh si Abis dapet Abis dapet Abis banget Abis banget di juli Oh Untung ada juli pak Langsung di cido Disini WB Shuffle nya Kita liat Ras nya masih di mid Oke Masih bisa kabur WB Shuffle nya Oke Oh Sakit banget Kita liat Ras nya Ras nya liat Bakal nyiduk Natalia nya Dari belakang Dia masuk Oke Entar Entar Sabar Dia gak mau Lihat Ras nya Bakal nyiduk Natalia nya Oh Oh Wah itu dia Rung CL Rung Wah tapi udah mati semua Lindis nya Mati juga Wow Liat pergeraannya Ras tadi Kalau kamu pengen belajar Midlaner Liat pergeranya Ras tadi coy Wah turn Keren 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 banget Nah Sekarang liat gold nya Udah diimbangi sama gigi IP Tadi kan ketinggalan tuh Nah tapi sekarang 54.000 sama 53.000 Menang GB yang gold nya Oke Ini ketahuan ini Aduh Kena ulti dong Mati pak Mati pokoknya Wuh Sakit banget tapi gak bisa Clash nya Awas Aaaaaa Eman banget loh Kuncinya di Clash nya Wah Salah Eman pak Sangat sayang Ini Ini bisa dien Begitu Karena Natalia sama fanic nya Bakal Free ya Pasti dikontes DS nya Sangat sampai disitu sama GWP sih Wah Nice banget Nah tuh kan Si Natalia nya Ah Sama Fanic nya itu loh Free hidden Tapi disitu Ketahuan Wuh Liat kambing Wuh Backup nya pak Wuh Keren 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 Itu cuy Main jangan nafsu Kalo tadi minanya nafsu dikit Itu ya Mau ngejauh lindis nya Itu Karena lindis nya sekarang Dia bakal kehilangan Si Fenyx sama si Natalia Nah titip nya gak ada Demik nya lagi cuy Wah keren banget sumpah Kita baca banyak disini Nah sekarang Wihon nya musuh mati pak Ayo Ini kambing atau enggak Ini kambing cuy Kambing cuy Kambing cuy Oke Dicidok dulu omen nya Tapi dibatek Batek Gak bisa Guilty cuma Guilty nya omen gak bisa dapet Bisa kabul loh Kita liat di mid Oke Oke Mereka pulang semua Liat nih Dari ulti nya crash nya Udah tapi gak bisa Karena Si Fenyx nya udah gak stuck dulu Nah liat nih Free hit kan Dia kan Udah ketahuan sama si anu Tapi di backup lagi Sama omen juga Wow 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 Harusnya Liat game nya lebih kuat di GWP sih Karena punya ridu sama rush Ada cuy cuy juga Wah Oke Apakah Biggedron bisa comeback buat di match yang sebelumnya Atau gak di GWP comeback di match ini Kita liat Wow Ini udah 20 menit loh match nya Lama banget cuy Wow Liat hitamnya Oke Kalian lihat nonton saya lihat nonton saya Oke Aku bakal bahas Yang rush Bang rush nya mau pake arting open apa Karena Disitu ada omen nya Ada omen Ada juga Fenyx Ada Natalia juga kan Kalo kena combo nya Nanti mati Dia Jadi Gak bisa Bunuh carry musuh Gak bisa hidup Ini harus main sabar sih Ini riskan banget Oke Kita liat Nah Si Gadget nya beli Soaring aura Supaya Roksi sama Si 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 Sit Si Misuk Si I Si 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 Wah, kecidup dong Oh, hidup lagi Nice banget Loh Kecidup coy, gak bisa coy Wah, kayaknya ini Bakal di-end sama BTR Karena 4 laran 5 Plus, dapet buffnya dari Abyssal Lihat ultinya dari Aduh Nyot Nice banget, rasnya apa Nginjilnya apa Tapi ini, metamuffnya udah habis lagi Kalau di-push lagi, gak kesusahan Ah, ah, kecidup Aduh, alas Nice banget Oke, rasnya udah bangkit Udah 23 menit loh Tinggal 2 tahun lagi coy Di-mid sama di Atas Terus yang biul juga di atas Sama di bawah Wow Oke, inceng-incengan nih Ultinya Lindis Ketahuan soalnya udah Nah, kan Kecil Oh, sakit banget Lihat pergerakan rasnya Lihat pergerakan rasnya Oke Oke, oh, ultinya Komiknya juga Lihat, mau nyiduk tapi gak bisa Nah, rasnya Lihat, langsung nyiduk sih Fennicknya Oh, nice banget itu Ah Hidup lagi Nice banget Oh, man Udah, end ini Fix end Lihat pergerakan dari ras sama crashnya Yang tadi ultinya itu buat nginceng siapa Fennick sama Natalia lagi pak Kedua kalinya ini ya Congratulations buat BGWP Menang 2-0 atas BTL Jadi Banyak ilmu disini coy Kalau kalian pengen ngangkat tim gimana Kalau pakai mid laner Kalau pakai OBS gimana Kalau pakai tank gimana Semuanya ada disini coy Kalian lihat pergerakannya dari UA tadi Wow 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 Kita lihat belinya dulu disini Terasa sampai beli apocalypse loh Supaya benar-benar bisa instant kill ke Fennicknya pak Wow Oke coy Jadi gitu aja dari aku Semoga kalian terhibur Ada manfaat disini Jangan lupa tekan like dan subscribe Udah berapa menit ini Setengah jaman lah pasti ya Jangan lupa Kalian masukkan saran Aku mending kayak gimana Kayak gini cukup menghibur Cukup bermanfaat buat yang pemula Kalau kalian yang pengen ilmu yang lebih Banyak lagi Kalian cek di Youtube-nya Bang Mika Oke Dadah See you in the next video Bye 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 Bye